Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Xingqi Jiwa Sun Wukong Atau The Grid Epsol 416 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Lafayette yang ngamuk Dan mengeluarkan wujud terkuatnya Dan Wukong pun juga berusaha untuk mengeluarkan jiwa kera besarnya Sampai akhirnya ketika Akajiri memakai-makai Wukong Hal itu membuat Wukong sangat marah Dan tungku di dalam jiwanya pun kembali terbakar Di episode ini scene di awali tiba-tiba saja Wukong yang sedang dikepit oleh tangan Lafayette Tiba-tiba saja bersinar dengan sangat terang Hal itu langsung mengagetkan Lafayette Begitu juga dengan para monyet-monyet putih Shosu pun disitu berkata Ledakan tanki jiwa iblis Keratong Am pun hanya memandang dan berkata kecil Sedangkan Akajiri pun langsung berteriak Ya itu dia Tidak sia-sia aku memakai imu Dan Dan terlihat Wukong pun saat ini berubah menjadi monster kerap besar Ia pun bersiap untuk menyerang Lafayette sambil berteriak Aku pasti mengalahkan iblis tua alis kuni yang brengsek Dan grep Wukong pun langsung memegang cangkem Lafayette Dan Dahuar Ia langsung membanting tubuh Lafayette Ah bentuk jiwa kerap besar ya Ucaplah Lafayette Dan ia pun tak mau kalah Dan ia langsung berusaha mencekik Wukong Dan membalik tubuh Wukong Sehingga ia berada di atas dan berkata lagi Aku senang kau bertarung tinganku dalam bentuk yang lebih kuat Raja monyet batu Ayo kita bersenang-senang Kamu tiba-tiba saja dapat berubah bentuk menjadi negrit Epsol Ini sangat menarik Setelah aku memakanmu Apakah aku akan memilikinya juga? Luar biasa ya Ini terlihat sangat bergezi Wukong pun di bawah berkata Ah tidak Mulutmu sangat bau ya Tentu saja karena kamu geraga sekali Opo-opo di pangan Menjauhlah dariku Wukong pun langsung membungkam mulut Lafayette Iaah Menyingkirlah Mak dauar Seketika Wukong pun membanting Lafayette dengan keras Wukong pun mengangkat kedua tangannya dan berteriak Makan ini Mak dauar Wukong pun memukul perut Lafayette dengan keras Tapi tiba-tiba saja Pukulan Wukong membuat perut Lafayette pun membesar Hal itu membuat Wukong pun kehiranan dan berkata Apa? Pukulanku tidak mempan Kenapa malah perutnya malah membesar? Dan Boom! Seketika Lafayette pun mementalkan tubuh Wukong ke atas Wukong pun sambil memutar tubuhnya berkata Iblis ini Dia bisa memantulkan serangan ya Lafayette pun berkata Apakah kau terkejut? Kelebihanku adalah tubuh yang elastis Lafayette pun mengeluarkan nafasnya Dan seketika perutnya yang melembung pun berubah menjadi six pack lagi Lafayette pun langsung melet kegirangan dan berkata Semakin banyak kau mampu melawanku Semakin aku merasa bahagia monyet Aku datang untuk menjinakkanmu dan makanmu dengan perlahan-lahan Menikmati semua daging dan tulangmu Rasanya pasti lebih enak dari monyet lainnya Mendengar hal itu Wukong pun berkata Iblis tua alis kuning Kau benar-benar menjijikan Dan aku pastikan Kau tidak akan pernah ada di sini Wukong pun langsung menepuk-nepuk dadanya dengan bangga Dan mengenduskan hidungnya Dan seketika tubuh Wukong pun mengeluarkan api Dan sambil menghadap ke Lafayette Wukong pun berkata Kau telah menyakiti seluruh klan monyet di pegunungan keraterbang ini Bahkan di tempat lainnya juga Tidak bisa dimaafkan Aku sangat marah Para monyet putih pun berkata Raja Aura yang sangat menakutkan Shou Su dan Shou Liu pun juga terheran-heran dengan pancaran aura Wukong Dan melihat hal itu Lafayette pun justru meringis dengan mata yang menyala dan berkata Bagus sekali Kau bisa langsung bangkit Dan sekarang aura ini keluar dari tubuhmu Biarkan aku bermain denganmu Agar kau tahu kenyataannya yang sebenarnya Menghisap Mak Wuhut Terlihat udara sekitar pun disap Lafayette kuat-kuat Wukong pun masih tegap berdiri disitu Tapi pohon-pohon pun tumbang akibat disapan yang sangat kuat itu Lebih kuat Hiat Teriak Lafayette Dan hal itu membuat perutnya pun menjadi sangat besar Wukong pun hanya memandang Hiran dan berkata Apa yang akan ia lakukan dengan perut balonnya itu Lafayette pun lalu berteriak Ledakan energi abab Dan Dauar Seketika Lafayette pun menembak dengan kekuatan yang sangat dasyat Wukong pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan tembakan itu Ah kekuatan ini sangatlah besar Teriak Wukong Dan Wah Wukong pun tak kuat menahannya Hingga akhirnya ia pun terlempar Terlihat semuanya tampak sangat terkejut melihat kekuatan Lafayette Xio Liu pun berkata Mustahil untuk melawan tingkat kekuatan seperti ini Kekuatan Buddha tua ini terlalu menakjubkan Akajiri yang melihat hal itu pun berkata Sial Dasar alis kuning Lafayette Kamu memang keci Tong Am pun mengatakan dalam hati Kalau kekuatan Lafayette sungguh nyata Sehingga ia tak yakin Sun Wukong akan bisa bertahan Dan terlihat Wukong pun sudah tengkurap tak berdaya Dan tiba-tiba Mak grep Lafayette pun lalu menjambak rambut Wukong dan mengangkatnya Ia pun berkata Wah masih hidup ya Susah juga ya membunuhmu Bahkan dengan kekuatan seperti tadi saja kamu masih hidup Lafayette pun meringis dan berkata Hmm baiklah Kamu memang unik Apakah ada lagi kekuatan unik lainnya? Kau cukup buat aku kagum ya Lafayette yang masih memegangi tubuh Wukong pun berkata lagi Hei ayolah Apa tenagamu masih tersisa? Ia pun lalu mengepalkan tangannya dan berkata lagi Apa kau masih ingin bertarung denganku? Itu masih jauh Dan Lafayette pun memukul kepala Wukong dengan keras Dan ia pun berjalan mendekat kepada Wukong yang masih terhuyung Dan ia berkata lagi Hei monyet Kau berharapan kepada semua monyet Ayo apakah kau ingin menyingkirkanku sebagai pemimpin disini? Kau berani sekali Akanku beri pelajaran kau agar kau patuh pada aku Dan Mak Pewak Lafayette pun menampar Wukong dengan keras sehingga terjatuh Wukong pun berusaha untuk bangun Tapi dengan cepat Lafayette pun memegang rambut Wukong lagi Hmm masih belum menyerah ya Ucapnya Ia pun lalu menyeret Wukong dan berkata lagi Apa kau masih ingin melawan? Lafayette yang sambil meringis berkata lagi Percuma saja Menyerahlah Semakin kau bertahan Kau akan semakin sakit Mak wing Gelundung 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 Seketika Lafayette pun melempar Wukong hingga Wukong berguling-guling Hahaha Sudah cukup sampai disini Ucap Lafayette Ia pun sambil menggerak-gerakkan lehernya berkata lagi Seumur hidup Aku belum pernah seserius ini dalam bertarung Jadi seperti ini ya rasanya Kau monyet yang sangat unik Ia pun melompat dan berkata Sekarang waktunya makan Akanku injak kau sampai remuk Iya Sin kemudian beralih memperlihatkan kodok belorok berwarna coklat sebuah keranjang Dan terdengar disitu ada yang berkata Eh apa ini? Bukannya ini kata istana bulan? Dan ternyata itu adalah Dewi Surga Ia mengatakan kalau ia menemukan kata itu di istana besar Taman Surga Sepertinya kata itu tidak sengaja menyelinap kapal udara yang menuju istana surga Para Dewi-Dewi lain yang melihatnya pun tampak jijik melihat kata itu Tapi menurut Dewi itu Kata itu lucu dan cerdik Dewi yang lain pun berkata Jangan-jangan kamu mau merawatnya Dan Dewi itu menjawab Iya aku mau merawatnya Hal itu membuat Dewi-Dewi yang lain pun memberi saran kepadanya Agar jangan merawat Karena jika ketahuan maka akan dimarahi Sang Ratu Karena Sang Ratu tidak suka ada hewan najis di taman istana surga Tapi Dewi itu tampaknya tetap ngeyel untuk merawat kodok itu Dan meminta tolong agar teman-temannya tak memberitahukan kepada Ratu Tolong rahasiakan ya Ucap Dewi itu Dan langsung berlari Dewi-Dewi yang lain pun langsung berteriak Woy Satsuki Setelah sampai di kamarnya Satsuki pun tampak asik ngobrol dengan kodok itu Hei kodok apa yang kamu inginkan? Kodok pun menjawab Aku ingin menjadi Buddha Satsuki pun menyahut Hmm tampaknya itu susah Kodok pun berkata lagi Tapi itu yang kuinginkan Satsuki pun menekat dan berkata lagi Hmm itu ambis yang bagus Semua makhluk termasuk kata pasti ingin jadi Buddha Akanku bantu Kodok itu pun lalu melompat-lompat menuju ke atas genteng Ia pun dari atas itu memandang istana surga dan berkata Apa aku akan terus hidup seperti ini? Lihatlah tempat tinggal para dewa Mereka sibuk tetapi mereka tetap tenang Dan mereka tampak akrab satu sama lain Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Menjadi seorang dewa yang agung Apa karena aku seekor kodok? Sialan Apa kodok gak bisa jadi dewa? Dan terlihat kini Satsuki pun datang dengan membawa buah persik Ia pun berkata kepada kodok Lihat aku bawa banyak buah-buahan Aku dengar ini dapat mengubah takdirmu Kodok pun lalu menjawab Itu terlalu lambat Hal itu membuat Satsuki pun terkejut Kodok pun berkata lagi Apa ini dapat membuatku menjadi dewa? Apa kau serius? Sungguh tidak masuk akal Bagaimana bisa buah-buahan dapat membantuku? Satsuki pun langsung mengusap pala kodok dan berkata Kata kecil? Gak boleh begitu ya Percaya atau tidak Kau sudah berubah jadi lebih baik Kamu harus mengerti Aku memberimu buah peri itu untuk meningkatkan kebijaksanaan dalam dirimu Kodok pun menjawab Mengapa kau baik pada aku? Satsuki pun berkata lagi Karena aku percaya cinta Cinta pada semua makhluk Dengan cinta kita bisa meraih cita-cita dan hidup tenang Selain itu kita makin bekerja keras Itulah pikiranku Mengerti? Dan tiba-tiba saja Makheb Seketika kodok bangka itu pun langsung memakan sang dewi Satsuki yang baik itu guys Satsuki pun langsung berteriak Apa ini? Kata keluarkan aku Dan akhirnya kodok pun telah menelan Satsuki Dan akhirnya sang kodok pun berubah wujud menjadi sosok dewi Satsuki Ia pun lalu berjalan keluar sambil berkata Ah sekarang waktunya Kularutkan dia dengan asam lambungku Lalu mengambil bentuk tubuhnya Dengan begini aku bisa menggapai apa yang ku mau Ia pun lalu menemui para dewi yang lain Teman-temannya pun jadi terkejut melihat Satsuki yang seperti itu Satsuki apakah kau baik-baik saja? Kamu kelihatan aneh Satsuki pun menjawab Ya aku baik-baik saja Malah sangat baik Dan tanpa bahasa basi Ia pun lalu melahap para dewi disitu Para dewi muda ini sangat enak Nyam-nyam Hahaha Si kodok pun lalu menari-nari dan berputar-putar sambil berkata Ini bagus Aku semakin pintar dan kuat Syalalala Aku akan memakan semuanya Tapi tiba-tiba Ma'wud Tiba-tiba saja si kodok pun terjatuh karena sesuatu Dan ternyata itu karena ulah sang raja kebajikan Tai Sang Lao Jun Ia pun berkata Hei, iblis sampah Beraninya kau ganggu istana surga Kau akan ku bunuh Sang kodok pun jadi panik dan berkata Dewa kebajikan Apa maksudmu? Aku tidak bersalah Kenapa aku harus dibunuh? Tai Sang pun berkata Kau masih mau pura-pura Tunjukkan bentuk aslimu Ma'wud Serak Seketika si kodok bangka pun langsung berubah menjadi wujud aslinya Dan ia pun berteriak Tunggu Aku itu sebenarnya kata Aku cuma kata dewa Aku cuma kata dewa Tai Jun pun berkata Tapi kamu sudah bunuh empat dewi muda Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja Kodok pun menjawab Dewa kebajikan Sifat alamiku adalah ragus Apa kau tetap akan menghukumku karena sifat alamiku? Walau aku hanyalah kata Aku punya keinginan untuk menjadi dewa Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan akhirnya mencapai titik ini Aku malah akan digagalkan Tai Jun pun menyahut Oh kau ingin jadi dewa ya? Kodok pun menjawab Iya tetapi tidak bisa karena adanya diskriminasi Karena dewi dan ratu memandang rendah kodok Maka aku selalu saja diperlakukan tidak adil Tapi kau adalah penegak keadilan di seluruh dunia Tai Jun pun lalu menjawab Hmm ya memang diperlakukan tidak adil itu merupakan kriminalisasi Kodok pun berkata lagi Tolong ampuni kesalahanku Dan si kodok bangka pun terus saja Macak melas Merayu dan memohon Tai Jun agar tak menghukum dirinya Huhu kata tak bisa mencapai cita-citanya Menegakkan keadilan bagi seluruh makhluk Bukannya itu lebih penting ketimbang masalah yang sepele ini Ucap kodok bangka Dan rayuan-rayuan itu pun akhirnya membuat Tai Jun pun berkata Hmm benar juga Baiklah kau boleh pergi Jelas saja hal itu membuat si kodok kegirangan dan pergi sambil berkata Terima kasih banyak dewa kebajikan Hahaha Dewa kebajikan ternyata bodoh Hahaha Sin kemudian beralih kepada Lafayette yang sudah menginjak Wukong Dan ternyata kodok bangka yang telah memakan dewi-dewi itu Lafayette guys Karena saat ini ia berkata kepada Wukong Aku itu pernah ke surga Disana aku memakan dewi-dewi muda dan dewa terkuat Hal itu membuatku jadi lebih kuat Sedangkan kau dasar monyet lemah Kamu terlahir hanya untuk kuinjak Itu sudah takdirmu Sungguh naif Berani melawanku dan memberi harapan supaya monyet-monyet lain dapat bebas dariku Mari kita lihat Lafayette pun lalu mengakat kakinya Dan terlihat Wukong pun kini sudah berubah wujud menjadi manusia lagi Dan sambil meringis Buda tua itu pun berkata Kau terikat di antara sebuah simpul Antara harapan Kekecewaan Dan mimpi indah Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.